Intro Foodies, ada Irwan Chris Dianto dimakan receh, artinya kita waktunya menyari jajanan receh sambil berdendang. Asik! Neng stasiun balapan, kutasolo seng catikanangan, koe karo aku. Loh, tunggu, tunggu, tunggu. Aku kan lagi ada di Jakarta. Kok bisa nyanyi lagu solo? Oh iya, hari ini kan aku ada di warung sate solo. Wah, ini makanannya khas banget teman-teman, foodies semua. Nih, ada sate kambing, ada tongseng tulangan, ada gulai. Pokoknya lengkap deh di sini. Pokoknya buat foodies semuanya, jangan lupa ikutin kegiatan Irwan. Di Lajam Akarece kali ini, Irwan mampir ke warung sate solo sumbar di Jalan Madrasah Jakarta Selatan. Pilihan menu di sini banyak banget foodies. Ada aneka sate dan tongseng, tapi bahan yang gak biasa. Ayo, penasaran gak? Assalamualaikum, Mbak. Mbak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, kaget ya, Mbak? Kaget. Gak apa-apa, minta maaf ya, Mbak? Iya, iya. Ini warung sate solo. Iya, Mas. Mbak, ada tongseng gak? Ada. Ada tulangan gak? Pokoknya lengkap ya, Mbak di sini. Lengkap. Sate? Oh iya, ini sate. Yaudah, aku bantu-bantu ya, Mbak. Iya, Mas. Ah, Irwan, ah, kesian Mbahnya kali sampe kaget begitu. Taunya cuma pengen ngintip ke dapurnya si Mbah yang punya sate solo khas sumber. Ayo, spill dong, Wan. Menu spesialnya ada apa aja sini? Assalamualaikum. Ya. Bu. Iya, Mas. Siapa saya? Kenal gak? Mas Irwan. Wah, kok kenal? Padahal kita gak pernah ketemu ya, Kat. Bu, di sini ada tongseng tulangan gak? Ada, Mas. Mau, Irwan pengen tahu bumbunya, Irwan mau bantu. Mau bantu? Mana, 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 Bu? Eh, tapi si Mbahnya tadi mana ya? Kaget kali ya, pas Irwan dateng. Yowes, yowes, sama anaknya aja dulu kali ya. Kalau gitu, Irwan mau masak tongseng tulangan foodies. Ini adalah favorit orang Solo. Emang bisa nyanyi kota Solo itu? Coba. Neng setasiyon balapan, kota Solo seng katikanangan, kowe karaku. Berarti asli orang Solo? Asli. Yaudah, yuk kita pokoknya masak bareng ya. Masukin. Ini langsung dimasukin? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai namanya, tongseng tulangan, kuliner Hasolo ini terbuat dari daging atau tulangan kambing. Kalau bumbunya gak perlu diragukan lah, Budi. Tongseng Hasolo gitu loh, udah pasti gurih, manis, dan anget di badan. Hmm, dijamin maknyos. Eh, malah nyanyi. Iya mas, kan sambil masak sambil nyanyi. Aku nungguin dari tadi loh mbak. Malah nyanyi. Nyanyi kayak gini yang biar pas. Masak, masak kesendiri. Makan, makannya sendiri. Kan sama mas, nanti. Berdua ya? Iya. Budi. Iya, nanti. Dia ajak makan berdua? Iya lah. Apaan kesini kalau gak makan berdua mas? Oh iya, 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 makan. Iya, iya, iya. Iya mbak. Gule. Aroma sama tampilannya itu loh, ngilarin abis ya. Jadi kepengen cepet-cepet makan nih kita. Hmm, sabar-sabar foodis. Namanya juga cobaan racun makan rice ya, ya kan? Ya begini nih yang namanya racun. Nah, masih ada saat lagi nih yang gak kalah lazis pastinya. Apa sih tuan? Kasih paham dong nih sama foodis-foodis tercinta Q. Ba! Eh, ba. Eh. Ba! Ba! Saya ikut bakar. Ayo. Ayo, mbak. Foodis, banyak kagetan. Jadi lucu. Foodis, sate kambing khas solo memang terkenal dengan bumbunya yang khas dan meresap banget hingga ke dalam daging. Sekali gigit dijamin deh, bakalan jatuh cinta. Apalagi dagingnya tuh super umpuk karena menggunakan daging kambing muda. Mantul kan? Irwan request sate-nya setengah matang aja nih mbak. Yang penting bumbunya manjos lezatos. Oh, iya bu, kenapa? Setengah matang kok matang? Setengah matang? Tapi jangan merah kayak gini. Ini kan bulu matang namanya. Setengah matang itu adalah pertengahan antara tidak matang dan matang. Ini setengah matang ya, nak. Jangan, ini masih itu. Memang setengah matang gini. Memang gitu? Iya. Oh iya sudah, bungkus. Wadidaw, yang lazis-lazis terba kambing udah ready buat di icip nih foodis. Tongseng tulangan dan golek kambing, cek. Sate kambing dan sop kambing spesial, cek. Let's go, mark icip. Selamat makan foodis. Nah, ini kuahnya kuning. Nah, kita coba. Ini khas banget. Dan kenapa di dalamnya itu ada jeruan, ada terus ini dalam-dalam kambing semua ya? Wah, kita coba nih. Ini kenyal. Jiru-jiru itu pas banget. Jadi biar bisa dikunyah. Enak banget. Pokoknya gak bisa dijelasin dengan kata-kata. Meski katanya jeruan itu mengandung dosa, tapi sungguh ya foodis kalau udah diduetin sama gulai berempah kayak begini, aduh ampun deh gak kuat nahan godaannya. Gurihnya, kenyalnya. Aduh, nampol banget di lidah. Aku sih lebih suka tengkleng. Karena kenapa? Kalau tengkleng ini ada manis-manisnya, apa ya, kayak mericanya itu, bubuk mericanya itu lebih nampol. Terus pedasnya juga lebih dapet. Aroma bawangnya itu lebih nampol juga. Pokoknya berbeda sama gulai. Kalau ini benar-benar pas banget. Kalau kuahnya aja udah top banget ya, isiannya udah pasti mantep lah yuk foodis. Coba wan kita buktiin yuk, aku merotol gak situ dagingnya. Tuh, liat. Diginin aja udah langsung copot loh tulangnya. Berarti ini udah empuk banget. Dan pas banget nih lidah. Nampol, pedasnya juga dapet. Jadi, foodis tim mana nih? Tim tongseng atau tim gulai? Dua-duanya sih sama-sama endul ya. Tergantung sukanya aja kayak gimana. Kalau sukanya manis-manis, udah pasti pengabdi tongseng, ya kan? Ya udah, kalau gitu kita lanjut yuk sama sate kambing ya. Sate kambing setengah matang favoritnya Irwan nih. Gimana sih rasanya? Tanda-tanda yang ngolah sate kambing itu jago ada dua, foodis. Dagingnya empuk dan gak bau perngus. Jadi, sate kambing solo sumber ini nilainya 10 per 10 ya kita kasih. Rasanya sih udah pasti lazis. Apalagi kalau dipadukan bareng cabai rawit iris sama buang merahnya. Hmm, perfect tuh magnyosnya. Pedas, wangi, arum, kenyal. Mauin semua deh. Alrighty then, rasa endulita tapi harga gak sampai berjuta. Start from 30 ribuan aja tuh, foodis. Udah pake paket komplit yang porsinya super minyakin. Nah, yang penasaran Cis langsung aja gercep ya. Mampir kesini dan selamat menikmati foodis. Foodis, makan receh. Harga receh. Tapi rasa gak recehan. Wuh, enak banget. Halo, foodis. Hari ini di Bogor nih cuacanya lagi mendung habis hujan. Ini pas banget dingin-dingin, Kevin dapet besek. Kita lihat yuk isinya apa. Yuh, budis masa Kevin beseknya cuma dapet sayur sama sambal doang. Ini padahal udah ngiler banget tuh pengen makan yang panas-panas gitu. Kita cari apa ya? Eh, Kevin, gak usah sedih gitu dong ah. Iya deh, tau yang lagi lapar. Haha, di belakang ada yang jual ayam besek tuh. Nah, pas banget kan udah dapet alapan sama sambal, tinggal beli ayamnya aja terus makan deh. Bang, ini ayamnya diplastikin gitu emang diplastikin apa gimana? Iya, diplastikin biar terhindar dari larat, dari debu, biar kelihatan. Oh gitu, biar higienis. Wih, mantep banget, foodis. Tapi tadi Kevin juga ngeliat kalau misalnya beli gratis 4 sambal, bang. Iya, gratis 4 sambal. Wih, ada 4 sambal juga, foodis. Mantep banget. Duh, beli ayam dapet 4 sambal. Ini simpestik udah dicobain, ya, foodis. Walaupun gue robakan, tapi untuk masalah kebersihan di sini sangat dijaga banget. Sampai-sampai ayamnya dibungkusin plastik agar terhindar dari yang namanya lalat ataupun debu tuh, cakep. Ada 2 jenis menu yang bisa kalian pilih nih, foodis. Ada ayam bakar Sunda atau ayam betutu khas Bali. Keduanya punya cita rasa yang pastinya berbeda, ya. Sebelum dibakar, ayamnya sudah diungkep dengan bumbu kuning harus disayat-sayat seperti ini nih, foodis. Fungsinya supaya bumbu bakarannya dapat meresap sampai ke dalam. Lanjut, kita bakar yuk. Jangan lupa beri sedikit minyak agar ayamnya tidak mudah gosong, ya. Bang, betul ngomong-ngomong nih, ayamnya kayaknya masih kecil ya, Bang, ya? Ya, sebabnya kalau besar tidak terlalu kebuk. Oh, gitu. Oke, betul. Emang sengaja berarti ya? Emang sengaja. Oke. Ya, jadi emang sengaja nih, mungkin sekitar tidak sampai 1 kilo kali ya, Bang, yang kerekor ya? Ya, 0,8 kilo. 0,8 kilo. Jadi, udah jelas ya, foodis, kenapa ayam yang digunakan ukurannya tidak terlalu besar. Selain tekstur dagingnya yang masih empuk, proses memasak mulai dari ngungkep sampai bakarnya pun tidak terlalu lama-lama. Dan yang paling penting nih, bumbu lebih cepat meresap sampai ke dalam. Aduh, jadi gak sabar nih ya nunggu jadinya. Hihihi. Bang, tapi biasanya kalau sambil dibakar kan dibumbuin kan? Pakai kecap, pakai apa. Ini gak dibumbuin nih, Bang? Belum, belum dibumbuin. Oh, gitu. Kalau udah agak matang, baru kita ngepang bumbu. Oh, gitu. Oke. Jadi, kira-kira mungkin sekitar 10 menit baru dikasih bumbu. Jadi, ini dia rahasianya Foodies. Ayam yang sudah diungkap, jadi kita bakar dulu sampai tekstur luarnya sedikit kering. Setelah itu, baru itu kita lumuri dengan bumbu khas Sunda atau betutu. Cara bakar seperti ini umumnya dipakai oleh para pedagang ayam bakar khas Bandung atau Sukabumi Foodies. Selain lebih praktis, katanya sih rasa dan aroma bumbu bakarannya jadi makin terasa. Untuknya suka pedas, jelas lah betutu bisa jadi pilihan ya. Tapi kalau mau yang pedas manis, kalian bisa pilih ayam bakar khas Sundanya nih Foodies. Oh iya, dalam setiap pembelian satu ekor ayam, kalian juga akan mendapatkan empat jenis sambal. Ada sambal ijo, sambal mata, sambal terasi, dan sambal honjek atau kecombrang. Aduh, makin gak sabar ya. Mending langsung aja kita cobain yuk. Tiga yang biasanya kita udah jadi nih. Tadi ada yang bumbu kecap dan juga bumbu betutu. Kita akan cobain satu-satu ya Foodies ya. Nah, ini yang pertama. Uh, lihat dong warnanya Foodies. Ini udah kecoklat-coklatan gitu. Wah, wanginya ini gokil sih. Dan satu lagi, ada yang betutu dong. Dan betutu ini jadi favoritnya Kevin banget sih karena jadi ingat liburan di Bali ya Foodies ya. Jadi gak perlu jauh-jauh ke Bali lagi. Bener banget tuh Kev. Jadi gak usah jauh-jauh ke Bali ya kita buat ngerasain makan ayam betutu. Apalagi nih, ayam betutu yang satu ini dijual dengan harga Rp 55.000 per ekor loh Foodies. Plus itu sudah dapet empat jenis sambal khasnya. Mantep toh. Tapi sebelum kita cobain ayam betutunya kita cobain dulu ayam bakar khas Sundanya ya. Jadi emang sengaja pakai ayam yang masih kecil supaya si dagingnya itu empuk Foodies dan bumbunya bisa meresek dan emang bener dagingnya empuk banget dan si bumbunya itu berasa sampai dalam dagingnya. Nah sekarang kita cobain ini sama sambalnya Foodies. Kalau ayam bakar khas Sunda ini mah lebih dominan ke manis nih. Jadi untuk pilihan sambalnya kita cobain yang pedas-pedas ya. seperti sambal matah yang satu ini. Ini sambal matahnya berasa banget dan rasanya itu gak cuman pedas tapi juga si bawangnya itu wanginya juga berasa banget Foodies. Jadi ini enak. Duh kayaknya kalau ayam bakar khas Sunda itu emang cocok pakai sambal apa aja ya Foodies. Secara manis dan gurihnya itu loh bikin agih. Selain sambal matah disini juga kalian bisa cobain sambal terasi, sambal hijau, dan sambal honje-nya nih. Yang spesial sih sambal honje ini nih Foodies. Selain memiliki cita rasa yang khas, honje atau kecombrang dipercaya dapat meningkatkan stamina, nafsu makan, menurunkan kolesterol, dan juga darah tinggi. Duh ini mah definisi dimakan enak kalau sehat ya Foodies. Nah ternyata sejauh ini ketiga sambalnya ini gak terlalu pedas Foodies. Jadi buat kamu yang gak terlalu suka pedas pasti dijamin kalian akan suka karena rasa si sambalnya ini tetap berasa tapi pedasnya tuh gak yang nyelekit gitu loh. Jadi ini enak banget sih. Terutama wangi dari sambalnya itu benar-benar berasa dan empat-empatnya tuh wanginya beda semua. Eh tapi apa rasanya ya sambal honje dipadukan dengan ayam betul-betul khas Bali? Yuk langsung aja yuk kita coba yuk. Wah ternyata kakevin approve juga tuh Foodies. Meskipun tampilan sambalnya terlihat pedas tapi ternyata rasanya masih aman dan pas kok untuk dimix dengan ayam bakar khas Sunda maupun si betutunya. Di antara keempat sambal ini nih emang sambal hijau yang punya cita rasa pedas yang paling khas. Jadi buat kalian yang suka makanan pedas kalian bisa pilih ayam betutu plus sambal hijau nya ya Foodies. Ini kalau kevin boleh kasih rating ya Foodies ya. ini yang sambal kecap ratingnya 9. Enak untuk dan si sambal kecapnya juga nyus banget tapi kayaknya yang sambal kecap ini lebih bucu si 4 sambal tadi Foodies biar ada rasa-rasa pedasnya gitu ya. Dan favorit kevin pastinya yang betutu. Ini kevin kasih nilai 9,9 karena emang seenak itu gurih ada pedasnya juga dan pastinya bumbunya itu banyak banget jadi dijamin kalian akan puas. Enak banget. Dan pastinya seperti biasa makan receh menu receh tapi rasanya gak recehat. Mantap. Lanjut lagi Foodies. Foodies siapa bilang ke pasar cuma buat belanja sayur bisa juga kok buat jajan dan cari kuliner lazis yang menggoyang lidah. Kayak santo nih niatnya sih cari cemilan tapi kok nyarinya pakai hidung sih diendus-endus gitu. Wangi apaan nih? Ya ampun Foodies ternyata ini loh sumber wanginya nih. Saking harumnya santo sampai bila-bila masuk ke dalam gang kecil. Ci ini apaan? Nangka bukan? Cempedang. Oh ini cempedang. Ini setelah ini diapa ini nih Ci? Nah ini digoreng. Nanti gorengannya kayak tepung baru digoreng di sini. Hmm siapa yang gak kepengen kalau ngeliat buah random kayak begini? Apalagi aromanya buah bikin ngiler. Sekilas cempedang memang mirip buah nangka ya Foodies. Keduanya sama-sama mengeluarkan aroma harum ketika sudah matang. Tapi cempedang punya wangi yang lebih kuat dan juga tajam. Cempedang tergolong buah yang agak susah ya buat dicari. Kalau di Jakarta nih lagi gak musim, Cik Lina sampai harus cari pemasoknya dari Lampung, Bangka dan Kalimantan. Sebenarnya buah cempedang matang bisa langsung dikonsumsi kuh Foodies. Tapi di tangan Cik Lina buah ini disulap menjadi camilan yang super lazis. Lagi banget udah matang. Enak ini Ci? Sebelum digoreng cempedang harus dicabut dulu nih dari tangkai buahnya. Oh iya sekalian dikeluarkan juga ya bijinya karena yang akan digoreng cuma daging buahnya aja. Ci boleh saya bantu goreng? Boleh. Nah Foodies ini saya coba goreng ya. Keliatannya sih gampang ya Foodies. Cempedang tinggal dimasukin dan diaduk ke dalam adonan lalu digoreng deh. Nah ternyata ini nih bagian tersulitnya. Ini kalau saya yang bikin cempedangnya longsor ke bawah Foodies. Kata Cik Lina ada triknya supaya cempedang gak gampang longsor. Cara gorengnya mirip dengan cara menggoreng bakwan. Adonan ditaruh di pinggiran wajan lalu bagiannya akan longsor ke bawah langsung ditahan dan ditambah lagi dengan adonan. Jadi gorengannya gak tipis sebelah tuh Foodies. Jangan lupa gorengannya dibalik juga ya biar matangnya merata. Walah ini dia cempedang goreng Cik Lina. Nah ini udah jadi Foodies. Wah wanginya merasa banget. Kalau ngeliat ukurannya mantep banget ya Foodies. Tebel udah gitu lebar lagi. Lebih gede dari menduan Banyumas ini mah. Coba tebak kira-kira santu sanggup gak ya? Ini ngabisin berapa nih dia. Ini dia cempedak goreng Cik Lina. Liat deh. Wah gede banget gak? Wah wangi. Wah masih ada asap-asapnya. Gak ada aturan khusus cara menikmati cempedak goreng ini. Tapi Cik Lina dengan senang hati mau guntingin selembar gorengan gede ini jadi potongan kecil supaya mudah buat dimakan. Ini cempedaknya setelah digoreng wanginya mungkin berasa. Tepungnya enak parah. Iya deh Cik biar rasa autentiknya tetep terjaga ya. Oh iya tadi Cik Lina bilang nih cempedak goreng ini lebih enak lagi kalau dicocok ke gula aren. Cobain deh gimana tuh rasanya. Ini pudis jadi ngeblend sama gorengannya. Tepungnya tetep crispy cempedaknya berasa banget manisnya juga dapat. jadi yang suka ada bijinya jadi langsung digoreng. Kita coba ya. Tahun 1997 Cik Lina dan sang ibu mengolah cempedak seperti ini nih foodies. Cempedak digoreng tanpa mengeluarkan bijinya dan dengan ukuran sekecil ini. Keliatan ya birinya jauh baik dari segi bentuk dan ukuran. kelihatan tuh bijinya bener udah empuk tapi teksturnya tidak terlalu empuk ya. Ada kasarnya dikit tapi udah empuk. Proses pengorengan akan membuat biji cempedak yang tadinya keras jadi melunak dan juga empuk. Sedangkan tekstur kasar yang sangat terasain tadi itu adalah kulit bijinya foodies. Oh iya dari segi rasa terasa juga loh perbedaannya karena cempedak goreng yang ini menggunakan daging buah cempedak segar yang bener-bener baru dicabutin tuh dari tangkai buahnya. Dengan atau tanpa gula aren cempedak goreng Ciklina terbukti valid juara rasanya di lidah. Foodies yang pengen ijib enaknya cempedak goreng Ciklina bisa banget langsung mampir ya ke jalan pancoran Gang Kalimati Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Tapi syaratnya harus mau belusukan nih ke dalam pasarnya ya. Nah kalau kalian gak mau repot nyari tempat ini Ciklina juga buka outletnya kok di Petak 6 Chandra bukannya dari jam 10 pagi. Oke foodies? Nah ini baru namanya makan receh foodies. Menu receh tapi rasa gak recehan. Yuk kita sikat. Hmm Hai foodies. Sore-sore gini kayaknya kalau kita makan yang pedas-pedas seru juga kali ya. Hmm tapi dimana ya nyarinya? Kita cari yuk! Wah-wah boleh juga nih idenya khas Linda. Sore-sore nyembelnya pedas-pedas lumayan lah ya buat temenin foodies yang baru pulang kantor. Ibu mau nanya dong sore-sore gini yang jualan makanan pedas dimana ya? Oh iya. Makasih ya bu. Foodies. Burger rawit. Penasaran gak sih burger pake rawit itu gimana ya? Yuk kita coba langsung yuk! Wah ternyata jodohnya rawit bukan cuma tau goreng aja ya foodies burger juga bisa di jodohin sama rawit. Variannya juga cukup banyak lagi dari yang burger rawit basic super sampe double ada. Dan yang terpenting harganya dong receh abis. Ini nih baru yang namanya makan receh. Sekarang kita cobain langsung aja ya seberapa klop sih kalau burger itu di jodohin sama rawit? Hmm Mas ini tuh burger rawit ya? Burgernya bener-bener pake cabai rawit gitu? Burger rawit itu. kita pake rawit mayo. Oh menarik juga ya mas. Mas kalau gitu saya mau pesen deh apa yang spesial disini menunya? Oh itu. Disini best sellernya itu yang 18 ribu. Itu burger rawit super kan? Saking excitednya Ninda sampe turun tangan dong langsung mau ikutan racik si burger rawit ini di foodies. Burger rawit terdiri dari dua macam isian. Ada isian smoked beef dan isian patty. Tinggal pilih aja susah selera. Tapi kalau mau yang berasa banget makan dagingnya ya pilih patty dong pastinya. Udah gitu pattynya ini asli homemade. Jadi udah jelas terjaga kualitasnya dari komposisinya kebersihannya hingga ke halalan daging ya. Ini mas semua dijamin aman deh. Wow foodies nih liat tuh pattynya. Tebel-tebel banget. Oke kita mulai yuk cikra-cikra-cik let's go. Penggunaan margarin untuk mematangkan patty ini wajib ya foodies supaya gak lengket dan juga menambah harum si pattynya. Kalau pada umumnya burger cuma pake saus disini emang Indonesia banget pake rawit gitu loh. Nah katanya sih ini terinspirasi sama boomingnya cleaner pedas. Bahkan disini juga bisa atur level kepedasannya. Cucuk kan buat foodies yang hobi banget makan pedas. Tingkat kepedasannya diatur sesuai porsi pedasnya. Per level dihitung pake persendok tuh foodies. Jadi kalau level 1 ya rawitnya 1 sendok. Level 2 ya 2 sendok. Nah kalau level 3 hmm coba hitung aja sendiri ya. dan yang terpenting ini nih saus rawitnya itu fresh dibikin setiap hari. Cakep! Pas itu dipres kayak gitu biar apa? Ya Kak jadi biar lebih lebar ya dan juga biar matangnya itu merata. Nah ini salah satu teknik memanggang patty dipres biar matangnya merata. Dan kalau dipres begini wangi olahan dagingnya itu loh langsung menyeruak. Baru dimasak aja udah kerasa banget ya aroma lazisnya. Hmm Cara bolak-balik pattynya ini juga gak asal loh foodies. Bisa-bisa nanti hancur tuh karena udah dipres itu tadi. Nah khusus untuk menu burger rawit long cheese patty yang dipanggang ini dicincang langsung di atas panggangan. Lalu kemudian oles tiap patty dengan sauce barbecue di tiap pattynya. Biar makin sedap ban alias rotinya dioles juga pake margarin nih foodies. Dipanggang sebentar kemudian diangkat. Foodies ini sekarang kita udah di tahap akhir. Sekarang kita mau plating. Foodies burger rawit ini tipenya yang gak pake selada ya. Jadi cuma pake bawang bombay dan juga timun. Supaya rasa rawit dan juga petinya jadi menonjol tuh ketika dimakan. Ini cabai rawitnya foodies. Beneran ada cabai rawitnya. Ini masih fresh banget. Lanjut kita kasih sauce rawit. Sauce rawit ini bener-bener potongan rawit loh ya. Jadi masih banget tuh keliatan abis bentuk rawitnya. Wow It's belum selesai masih ada rawit mayunya dong. Ula la ini sih kayaknya super duper pedus. Nah untuk patty cincangnya jadi isian burger rawit long cheese di foodies. Dua patty untuk burger rawit double dan satu patty untuk burger barbecue. Khusus untuk yang long cheese ada tambahan saus keju dan juga keju slice. Wah ini mah ngiju abis ya. It's belum selesai untuk burger lainnya masih ada dong tambahan bubuk cabai yang ditaburin di atas ban alias rotinya. Ini seru banget deh. Wah cantik banget foodies. Tuh liat deh. Mantep banget aku gak sabar mau cobain ini. Yuk kita langsung cobain aja foodies. Nah foodies udah ada tiga menu nih yang siap buat disantap. Ada burger rawit double burger rawit long cheese dan juga burger rawit barbecue. Jadi gak sabar ya pengen sikat habis nih. Ini kita buka ya pattynya. Tuh liat cabainya. banyak banget. Wow amazing ya. Kita mulai yuk dari burger rawit doublenya dulu foodies. Ini pedas banget. Tapi enak. Jadi cabai rawitnya itu tadi ada potongan cabai rawitnya. Terus ada pake sauce tomat jadi ada asem-asemnya gitu. Ditambah sama pattynya. Wow luar biasa sih ini enak banget. Pedas tapi enak. Burger rawit double ini tiap burger susun nih foodies jadi isiannya itu ada dua patty dan double rawit mayo. Jadi bisa dibilang makan satu porsi rasa dua porsi. Ini mah udah pasti ngenyangin lah ya. Soal rasa gak perlu dong diraguin. Rotinya super lembut. Pokoknya enak deh foodies. Pattynya itu juga lembut banget di bagian dalam tapi ketika dikunyah kayak ada kriuk-kriuk kayak gitu. Lazis. Disini tuh bisa pilih levelnya dari level satu sampai level lima. Jadi kalo buat kalian yang gak bisa terlalu makan pedas mendingan level satu aja nih. Level satunya juga udah pedas banget soalnya. Eits gak cuma sampai disitu dong ada rasa asemnya dari si sauce tomat dan juga pedas dari rawit dan juga rawit mayo-nya. Plus sensasi segar kerenyes-kerenyes dari timun dan juga bombay-nya. Hmm yummy. Pedas mudes. Ini baru nih pedasnya asli. No tipu-tipu bener-bener hot foodies. Oke deh kita lanjutin ke burger barbecue-nya. Dia pake bubuk cabai gitu di atasnya. Terus pake patty juga tetep sama. Untuk burger yang ini isiannya sama ya foodies. Yang ini menggunakan roti dan juga patty yang sama. Nah yang ngebedain cuma sausnya aja. Tapi kalo soal rasa pedasnya sama tetep terasa pedas pake banget. Makannya berantakan banget foodies. Gak bisa makan cantik kita. Tenang buat urusan makan-makanan receh mah. Berantakan gak jadi masalah ya. Asal jangan hati aja yang berantakan. Eh bisa berabe nanti dunia persilatan. Satu lagi yang dari tadi dianggurin nih harus disikat abislah. Burger with long cheese. Di atasnya ada slice cheese-nya terus pokoknya kita coba yang langsung aja deh. Gimana rasanya. Perpaduan potongan rawit rawit mayo dengan saus keju dan juga keju slice-nya foodies ini enak banget. Ini juga jadi terobosan baru nih dalam olahan kliner asal Amerika ini. Aduh foodies ini saking pedasnya. Tuh liat aku sampe keringetan makannya. Ini perpaduan dari rotinya tetap lembut juga. Terus ada slice-nya jadi agak-agak asin-asin gitu. Terus ditambah sama jaging patinya tadi kan dicincang-cincang kalau yang ini. Jadi lumayan rada-rada keriuk-keriuk gitu. Dia lumayan kering. Tapi tetap enak. Meskipun kuliner barat dengan setelah rasa lokal tapi tetap nikmat ya. So yummy. Ini enak banget. Tiga-tiga ini tuh semuanya enak semua dan yang pastinya pedas. Dan yang pastinya harganya juga murah banget. Cuman dari Rp8.000 sampai Rp23.000 yang paling mahal. Wow buat pakanan segini enak itu murah banget foodies. Oke makan receh menu receh tapi rasa gak recehan. Sampai jumpa.